Halo, Assalamualaikum teman unik rajut Video kali ini kita akan membuat sepatu bayi model silang Untuk bunganya edisional aja ya, teman-teman bisa pakai atau enggak Stay tuned Baik, langkah pertama kita akan membuat sol sepatu Ini sepatunya ukuran 10 cm Bisa dipakai oleh anak berusia 4-5 bulanan ya teman-teman Yang pertama kita akan membuat slip stitch Kemudian kita lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 15 kali ya teman-teman Nah, setelah lubang ke-15 kita akan tambahkan 3 chain seperti ini Lalu kemudian kita skip 3 chain tersebut Kita buat di lubang yang ke-15 DC sebanyak 2 kali Seperti ini Jadi di dalam lubang ke-15 Akan terbentuk 3 buah DC yang digantikan DC pertama dengan rantai yang 3 tadi Selanjutnya kita akan membuat DC satu persatu sampai di lubang yang kedua di ujung yang pertama tadi ya teman-teman Nah, ini sudah jadi ya teman-teman Selanjutnya kita akan membuat di lubang Selanjutnya kita akan membuat DC sebanyak 7 kali di satu lubang yang sama yaitu di chain yang pertama jadi dalam satu lubang ada tujuh buah DC ya teman-teman ini nanti adalah bagian di depannya untuk yang jari-jari kakinya ya teman-teman baik sudah selanjutnya kita akan membuat di satu lubang masing-masing DC sebanyak satu kali ya teman-teman dimana nanti berakhir di chain yang ke-14 ini sudah kita buat masing-masing DC di satu lubang kemudian di lubang yang ke-15 kita akan membuat dc sebanyak tiga kali ya teman-teman nah di satu lubang ini dimana sebelumnya kita sudah membuat tiga kemudian kita menambahkan lagi tiga dc jadi totalnya ada enam dc bagian sini gunanya untuk sebelah tumit ya teman-teman selanjutnya kita akan slip stitch change di yang pertama tadi chain lalu selanjutnya teman-teman kita akan membuat chain sebanyak tiga kali kemudian di rantai berikutnya kita akan membuat dc sebanyak dua kali berarti ini sama dengan dc2 increase ya teman-teman sebanyak dua kali seperti ini caranya nah ini dua satu lagi kita bikin dua lagi ya teman-teman disini dc yang pertama kemudian ini dc yang kedua lalu selanjutnya kita akan buat masing-masing satu dc di sepanjang lubang yang ini nah itu totalnya ada 13 dc seperti ini ya teman-teman nah tadi kan ada ada 7 dc di dalam satu lubang tuh teman-teman kita akan melanjutkannya dengan membuat dc2 increase jadi di dalam satu lubang ada 2 dc dimana totalnya ada 7 jadi kita buat dc2 increasenya sebanyak 7 kali nah baik ini baru 1,2,3,4,5,6 ya teman-teman kita tambah satu lagi dc2 increasenya jadi totalnya ada 7 buah dc2 increase ya teman-teman baik selanjutnya kita akan membuat dc2 increase ya teman-teman baik selanjutnya kita akan membuat dc sebanyak 13 kali ya teman-teman di masing dc2 increase ya teman-teman selanjutnya kita akan membuat dc2 increase sebanyak 3 kali jadi artinya di dalam satu lubang kita akan membuat 2 buah dc yang totalnya sebanyak 3 kali ya teman-teman nah 1,2,3 berarti totalnya ada 3 dc2 increase ya teman-teman sama dengan yang di sebelah nah karena di sebelah baru satu jadi kita tambahkan satu lagi disini jadi totalnya ada 6 buah dc2 increase ini nanti adalah di bagian tumitnya ya teman-teman nah jadi di sebelah jari kita buat 7 sedangkan di sebelah tumit kita buat 6 ya teman-teman nah kemudian kita buat satu rantai lalu di sebelahnya kita buat sc sebanyak 2 kali jadi ini maksudnya adalah sc2 increase ya teman-teman berarti ada 2 sc di dalam satu lubang yang sama nah kemudian sebelahnya kita buat sc 1 kali selanjutnya ulang lagi sc sebanyak 2 kali berarti seperti 2,1,2,1 seperti itu ya teman-teman disini nah berarti selanjutnya kita buat 2 buah sc di lubang yang sama ya teman-teman baik selanjutnya kita akan membuat sc sebanyak 6 kali ya teman-teman lalu kemudian kita akan lanjutkan membuat hdc sebanyak 6 kali ya teman-teman nah kemudian kita akan membuat dc juga sama ya teman-teman sebanyak 6 kali jadi sc 6 kali hdc 6 kali nah ini kemudian ada dc sebanyak 6 kali ya teman-teman nah ini sudah mulai terlihat ya teman-teman bagian tumit lebih rendah dan bagian jari lebih tinggi selanjutnya kita akan membuat dc 2 increase berarti di dalam 1 lubang akan nanti terdapat 2 buah dc ya teman-teman selanjutnya kita akan membuat dc di dalam 1 lubang berarti nanti kita akan membuat sebanyak 3 kali dc 2 increase ditambah dc jadi seperti 2,1,2,1,2,1 seperti itu ya teman-teman selanjutnya teman-teman di tengah ini ada 2 jadi kita akan isi masing-masing dc 2 increase jadi nanti ada 2 kali dc 2 increase ya teman-teman 2,2 begitu ya nah kebalikan dari yang sebelumnya kita akan membuat dc 1 kali lalu kemudian kita akan membuat dc 2 increase ini kita ulangi sebanyak 3 kali ya teman-teman nah ini ya teman-teman selanjutnya kita akan membuat seperti yang di sebelah tadi yaitu dc sebanyak 6 kali lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan hdc sebanyak 6 kali juga lalu diulangi lagi selanjutnya sc 6 kali hal ini kita lakukan seperti yang tadi di sebelahnya ya teman-teman lalu kemudian kita akan membuat sc 2 increase lalu ditambah dengan sc seperti ini sc 2 increase di dalam 1 lubang kemudian di lubang berikutnya kita akan membuat sc nah hal ini kita lakukan sebanyak 3 kali ya teman-teman nah yang terakhir kita tinggal slip stitch 1 kali ini udah selesai untuk membuat sol sepatunya ya teman-teman nah sol sepatu ini kita akan membuat 2 buah untuk 1 keki karena biar dia lebih tebal jadi sol sepatunya dilapis 2 ya teman-teman teman-teman tinggal sejajarkan aja lapisannya kemudian akan kita satukan dengan menggunakan slip stitch ya teman-teman bisa teman-teman lihat caranya di video selamat menikmati begini bentuknya teman-teman setelah dilapis 2 jadi sol sepatunya terlihat lebih tebal ya teman-teman jadi lebih empuk baik langkah selanjutnya teman-teman kita akan membuat tali bagian badan sepatunya disini kita buat tali pendeknya dulu ya teman-teman kita mulai dengan 1 buah slip stitch kemudian kita lanjut dengan chain sebanyak 24 kali ya teman-teman selanjutnya naik ke atas kita akan membuat SC sebanyak 23 kali ya teman-teman selamat menikmati nah kemudian selanjutnya kita membuat chain dua kali lalu balik talinya kita lanjutkan dengan membuat DC sebanyak 23 kali ya teman-teman selanjutnya teman-teman kita buat chain satu kemudian kita balik nah selanjutnya kita buat SC sebanyak satu kali lalu kita buat chain sebanyak tiga kali di sini fungsinya sebagai lubang kancingnya nanti ya teman-teman kemudian kita skip tiga lubang di lubang berikutnya kita buat SC buat SC sampai di ujungnya teman-teman kemudian selanjutnya teman-teman kita buat chain sebanyak dua kali lalu talinya kita balik nah kemudian di lubang berikutnya kita akan membuat DC sebanyak 18 kali ya teman-teman nah di bagian giwangnya ini kita akan buat DC sebanyak tiga kali ya teman-teman nah seperti ini DC pertama DC kemudian DC kemudian terakhir DC ketiga lalu nanti seperti ini jadinya ada tiga DC terakhir kita akan membuat satu buah DC di rantai terakhir selanjutnya untuk tali panjangnya teman-teman kita buat dulu step knot satu kali lalu kita akan membuat chain sebanyak 50 kali ya teman-teman lalu kita naik ke atas kita membuat chain sebanyak 49 kali ya teman-teman berarti ini chain dari awal sampai di ujung nanti langsung kita naik membuat chain sebanyak dua kali lalu kita balik nah di lubang berikutnya kita membuat DC sebanyak 49 kali ya teman-teman berarti itu dari pertama ini sampai nanti di ujung kita buat DC nah ini sudah jadi teman-teman selanjutnya kita buat chain sebanyak satu kali lalu kita balik nah kita buat lagi SC sebanyak 49 kali dari awal sampai akhir nanti ya teman-teman lalu kita buat chain sebanyak 2 kali lalu kita balik nah lalu kemudian di baris terakhir kita membuat chain sebanyak 2 kali lalu kita balik kemudian di lubang berikutnya kita akan membuat DC 49 kali dari awal sampai akhir lagi ya teman-teman nah ini teman-teman ya setelah kita buat kita buat tali panjang dan pendeknya dan yang pertama tadi kita buat telapaknya nah teman-teman nanti bisa tambahkan kancing di tali yang panjang ya teman-teman teman-teman kemudian kita akan membuat eh tali panjang dan pendeknya eh nyambung dengan sol sepatunya bisa kita jahit saja dengan jarum jahit biasa seperti ini ya teman-teman pakai tepestri teman-teman jahit dengan serapi-rapi mungkin nanti disini ya teman-teman bisa teman-teman lihat caranya di video selamat menikmati teman-teman nah ini hasilnya teman-teman eh edisionalnya nanti teman-teman bisa tambahkan bunga selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum